Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Boboto Hepo disini Dan hari ini kita bakalan mengangkat tema Tentang hampir 2 minggu di Bandung Tapi SIN masih susah tidur Ada apa dengan SIN? Mari kita bahas bareng-bareng Mantan bintang Chelsea Michael SIN sudah hampir 2 pekan berada di Indonesia Sepuluhnya dari London Mesih terbilang sudah cukup lama berada di Indonesia Nyatanya Michael SIN belum bisa berdamai Dengan niklim Indonesia Sampai kesulitan untuk tidur Bekal pengalaman SIN berpetualang ke beberapa negara Selama menjalani karir sepak bola profesionalnya Ternyata tidak membuat mudah untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan di Indonesia Dalam sebuah perbincangan dengan wartawan Pelatih fisik versi Bandung Yaya Sunaria mengatakan Jika hingga saat ini SIN mengaku masih sulit untuk bisa beristirahat dengan nyaman Selama berada di Bandung SIN mengaku hanya bisa tidur rata-rata 5 jam per hari Saya selalu tanya bagaimana SIN kamu bisa tidur Dia jawab tadi malam tidur 5 jam Kata Yaya Jelang sesi latihan versi Bandung Namun menurut Yaya durasi tidur 5 jam bagi SIN merupakan sebuah perkembangan yang baik Sebab sebelumnya dikatakan Yaya SIN malah sama sekali sulit untuk bisa tidur dengan nyenyak Itu lebih baik karena dalam 2 hari pertama saat dia datang Dia malah belum bisa tidur sama sekali Ungkapi Yaya kepada awak media Meski demikian Yaya mengaku tak heran saat mengetahui Michael SIN dan Carlton Cole Masih belum bisa beradaptasi dengan iklim dan cuaca di Indonesia Karena normalnya proses adaptasi itu minimal membutuhkan waktu 1 bulan Tergantung masing-masing individunya Jangankan Michael SIN dan Carlton Cole Vladimir Vojopik yang sudah biasa tinggal di Indonesia pun Saat kemarin pulang ke negaranya dan kembali ke Indonesia Tetap harus melakukan penyesuaian lagi Vlado bahkan minta saya untuk membangunkannya Nah itu dia Bobo Toho berita tentang si ganteng kalem Michael SIN Yang ternyata masih kurang bisa menikmati tidurnya di Indonesia ya Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Michael SIN Bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia Dan Bobo Toho semuanya bisa isi kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung Dan saya Bobo Toho Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Persib Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!